Pemirsa hujan deras disertai dengan angin kencang melanda kawasan Bandung dan kota Cimahi kami sore dan akibatnya satu unit kendaraan roda 4 terbawa arus sungai Cikendal, sungai Pemisah antara kota Cimahi dan juga kota Bandung hingga 200 meter. Inilah detik-detik video satu unit kendaraan terbawa arus hingga 200 meter di sungai Cikendal yang terekam kamera warga kami sore. Peristiwa tersebut terjadi dikarenakan hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Bandung dan kota Cimahi selama 20 menit. Bermula saat mobil tengah parkir di dekat sungai, saat hujan deras disertai angin kencang membuat kirmir pinggir sungai Jebol dan seketika ambruk di dalam aliran sungai sehingga menyeret mobil sejauh 200 meter. Di sini ada parkiran sekolah juga yang dibangun ya. Nah ini apa yang penduduk di sini sering markir juga dan saya juga ya kasih izin juga karena kan sekolah juga libur juga ya. Nah pas kejadian itu kan petir, terus angin gitu ya, hujan besar. Nah ini saya kan berada di sini di ruangan saya. Nah lihat ini nih, ini kan kanopinya berat. Nah saya juga agak takut keluar karena kan masih petir sebetulnya sama hujan deras. Nah pas kelamaan ada guru saya juga, ada penjaga. Lihat naik ke lantai tiga, ternyata memang sudah berat bersamaan dengan kanopi sama ambruknya datunan yang di bawahnya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hingga Kamis malam warga pun masih menunggu pihak Damkar Kota Bandung dan Cimahi untuk melakukan evakuasi bangkai mobil tersebut. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!